Jakarta Selatan memiliki wisata hidden gem yang belum diketahui banyak orang. Lokasinya berada di Jalan Kemang Timur nomor 66 Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Nama destinasinya adalah museum di tengah kebun yang didalamnya berbentuk sebuah rumah. Dari luar terdapat tulisan museum di tengah kebun dengan pintu gerbang kayu besar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Ramadan. Silahkan rekan, Ramadan. Ya, terima kasih rekan May dapat saya informasikan bahwa di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, terdapat museum di tengah kebun dengan pintu gerbang kayu besar seperti itu dari tampak depan. Namun bila Anda masuk ke dalamnya, Anda akan disukupkan luas tanah seperti itu yang cukup besar. Dan bangunannya sendiri pun juga cukup besar. Di mana bangunannya ini, di dalamnya ada koleksi-koleksi dari zaman dulu seperti itu. Dan wartawan-wartakota pada beberapa hari lalu sempat mengunjungi museum yang ada di wilayah Kemang, Jakarta Selatan ini. Dan sebelum masuk, pengunjung harus melepas sepatu, tas, serta barang bawah lainnya. Kemudian mengganti dengan sendal khusus yang sudah disediakan oleh pihak museum. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat berbagai barang antik yang koleksi, yang di koleksi di sana seperti itu. Ada juga kris bertah tamas, besi lapis yang berwarna perak, hingga patung wanita suci. Terdapat sejumlah ruangan di museum itu, di mana satu di antaranya merupakan ruang pangeran Wilhelm. Menurut pemandu atau guide bernama Prajodi dari Sandaru, mengatakan bahwa museum ini berawal dari rumah milik Syahrial Jalil. Syahrial diketahui adalah pengusaha serta tokoh periklanan Indonesia. Di mana Syahrial ini meninggal sudah sejak tahun 2019 lalu. Dia mengatakan bahwa museum di tengah kebun ini mulai dibuka sejak 2009 lalu. Dan untuk dapat masuk ke museum ini, tidak dipungut biaya, alias gratis. Namun pengunjung harus melakukan reservasi PAMIN II terlebih dahulu. Lalu pengunjung harus mengisi form yang disediakan di akun Instagram, museum di tengah kebun, yaitu at museum di tengah kebun. Dan dari sana pengunjung harus mengisi form. Lalu setelah itu nantinya pihak dari museum atau dari guide-nya nanti akan follow up form yang telah diisi oleh pengunjung. Dan Yudi mengatakan bahwa koleksi-koleksi yang ada di museum ini sebagian besar didapat dari lelang maupun kolektor di luar negeri. Jadi diketahui Syahrial ini memang sering atau kerap berpergian ke luar negeri. Dan dari sana beliau mendapatkan koleksi-koleksi benda bersejarah atau benda antik dari kolektor di luar. Lalu koleksi itu kemudian dibawa dan disimpan seperti itu di rumah beliau. Dan Yudi mengatakan bahwa ada sekira 4.000 buah benda koleksi yang dimiliki atau Syahrial. Namun tak seluruhnya dipajang di museum ini. Lalu untuk ruangannya sendiri ada sebanyak 14 yang mana dibagi menjadi dua bangunan. Dua bangunan ini terdiri dari bangunan utama dan juga bangunan untuk tamu atau guesthouse. Dan untuk bangunan utama ini memang ada terdiri dari ruang tengah, ruang makan, lalu ada dapur juga, ruang pelantara, kamar mandi, hingga kamar utama. Lalu untuk kamar guesthouse terdiri dari dua kamar tamung, ruang tamung, dan hingga kamar mandi. Jadi kurang lebih ada sekira 14 ruangan yang ada di bangunan museum di tengah kebun ini. Dan terdapat pula makam Syahrial Jalil di belakang rumah atau di antara kebun di sana. Menurut Yudi, Syahrial memang sengaja ingin dimakamkan di sana sesuai wasiat yang telah dibuatnya seperti itu. Dan untuk dapat berkunjung ke museum di tengah kebun ini, pengunjung dapat ke sana pada akhir pekan atau tepatnya Sabtu dan Minggu. Dan untuk jam berkunjungnya dibagi atau dibuka menjadi dua sesi, yakni pada pukul 9.30 hingga 11.30, lalu sesi berikutnya dibuka pada pukul 12.30 hingga 14.30. Dan satu kunjungan maksimal hanya dapat diisi oleh 15 orang. Dan menurut seorang pengunjung, penama Fahri mengaku dirinya memang sudah dua kali berkunjung ke museum ini. Alasan dirinya berkunjung ke museum di tengah kebun, karena memang museum ini sangat menarik seperti itu. Berbeda dengan museum-museum lainnya. Karena Fahri merasa museum di tengah kebun ini lebih private seperti itu. Dengan adanya suasana kebun di sana. Lalu yang menarik baginya di museum di tengah kebun ini adalah terdapat ruang khusus bagi sang masterpiece seperti ruang pangeran Wilhelm. Seperti itu, rakan-rakan ini. Baik, terima kasih rekan ramadhan atas laporan Anda. Dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung serta guide berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk museum di tengah kebun, sebenarnya ini kali kedua kesini. Dan emang menurut, kalau aku sendiri ngerasa lebih private aja sih. Karena ada yang jelasin juga, jadi lebih banyak tahu. Dan untuk koleksinya itu kan lebih beragam ya. Maksudnya kayak emang ada dari luar dan kelihatan kayak kerasa gitu. Karena emang bukan niat, emang niat dari pendirian sendiri kan kolektor juga. Jadi kayak menurutku lebih menarik aja sih dikemasnya dengan bentuk rumah juga. Emang suka sejarah apa gimana nih uang? Kalau dibilang suka sejarah sih enggak yang benar-benar kayak bakal sering baca sejarah. Cuman ya emang suka kayak sejarah etnik terus kayak budaya gitu emang punya... Jadi museum di tengah kebun ini museum pribadi milik Bapak Syarial Jaril namanya. Beliau udah meninggal di tahun 2019 lalu. Tapi museum ini masih berdiri dan menerima tamu. Dan dibukanya sih udah dari 2009 ya. Oke. Nah untuk masuk ke ini berbayar atau gimana? Masuk ke sini gratis tapi memang harus reservasi dulu via Instagram. Di Instagram ada form yang bisa diisi dan dari situ bisa diisi untuk reservasinya. Nanti akan di follow up oleh guide museum ya. Oke. Nah untuk koleksi-koleksinya ini, koleksi pribadi berarti ya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.